Diam-diam ida penyakit Syahrini bongkar alasan gaya mewas selama ini kehamilan juga terimbas Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Ternyata diam-diam Syahrini idap sebuah penyakit yang tak banyak diketahui Inces Sabana kerap istri Reino Barak itu juga kerap memamerkan gaya penampilan yang kelewat mewah Syahrini bongkar alasan selama ini tampak mewah terutama pada wajahnya Kakak Aisyarani itu diketahui kerap kali memakai kacamata hitam di wajah Saat ini Syahrini memang sudah berstatus sebagai istri dari pengusaha Reino Barak Bukan tanpa alasan gaya mewahnya semakin terlihat dipamerkan di media sosial Syahrini juga kerap dipertanyakan persoalan aksesoris kacamata yang selalu menempel di wajahnya Ternyata mantan kekasih bubu itu demi berniat melindungi diri dari penyakit Apa yang sebenarnya dialami oleh Syahrini? Selama ini tampak sehat dan tanpa kekurangan apapun Syahrini ternyata derita sebuah penyakit Syahrini juga sering dibicarakan terkait dengan keadaannya yang tak kunjung hamil Kini sudah 3 tahun menikahi Reino Barak Inces tak kunjung-kunjung punya momongan Mungkinkan penyakit Syahrini ini sebenarnya ikut mempengaruhi kehamilan tersebut Ternyata jawabannya tidak Syahrini juga sering dibicarakan terkait dengan keadaannya yang tak kunjung hamil Kini sudah 3 tahun menikahi Reino Barak Inces tak kunjung punya momongan Mungkinkan penyakit Syahrini ini sebenarnya ikut mempengaruhi kehamilannya tersebut Syahrini mengindah penyakit serius pada matanya Mengutip banjar mesin pos ternyata dibalik kacamata hitam mewah yang dipakai oleh penyanyi Syahrini ada derita yang tersembunyi Istri dari Reino Barak mengungkapkan penyakitnya Dibalik kegelamoran siapa sangka Syahrini atau yang akrab di sapa Inces itu mengalami sakit yang cukup mengganggu Itu diungkap Inces kalau diwawancarai di salah satu acara televisi bersama dengan sang suami Reino Barak Keduanya diwawancarai soal olahraga yang aktif dimainkan selama masa pandemi COVID-19 Pertanyaan tersebut tak lepas dari kegiatan Inces yang kerap ia bagikan di instastory-nya Beberapa bulan kebelakang selama masa pandemi terjadi di tanah air Gak lagi pamer kedekatan dengan keluarga besar Reino Barak Hubungan Syahrini dan ibu mertua diisukan retak mertuanya kemana Meski kini kehidupan Syahrini tak lagi diserot kamera karena memutuskan meninggalkan dunia entertainment Namun istri Reino Barak itu masih aktif membagikan kesehariannya di sosial media Tak jarang banyak siap yang ikut memperhatikan tentang kehidupan pelontun sesuatu itu Tak heran ketika Syahrini sudah jarang mengekspos tentang kedekatannya bersama keluarga besar suami Dirinya menjadi sorotan Kala ini Syahrini sedang jadi sorotan tak lagi memamerkan kedekatan mengaku jika dengan orang tua Reino Barak Padahal sebelumnya Syahrini selalu dirinya merupakan menentu idaman yang direstui oleh orang tua Reino Hal itu terendus ketika Syahrini tak lagi membagikan momen dengan ibunya Reino Barak Ketika memperingati Mother's Day pun Syahrini hanya menunjukkan pada ibunya tidak pada mertuanya Yang tercinta mama tulis Syahrini memberi keterangan pada foto yang menampilkan ibunya Melalui akun gosip Adano Nyinyir 9.099 Yang mengunggah kembali postingan Syahrini terkait Mother's Day itu Banyak netizen yang berspekulasi jika memang hubungan Syahrini dengan mertuanya sedang mengalami keretakan Kemarin itu Mother's Day kok cuma Mama Cetar? Mama Restu gak dipost Awal-awal nikah aja post foto Mak Cetar berdua Mak Restu buat mengucapin Happy Mother's Day Kemana Mak Restu tulis netizen Menani foto lebaran bersama keluarga besar suami dan kakak Ipar tercinta Udah berapa kali lebaran belum pernah lihat komentar yang lain Kendati demikian hal ini berbanding terbalik dengan apa yang diucapkan oleh Christine Hakim Seseorang yang dekat dengan keluarga besar Reino Barak Menurutnya Syahrini sangat diterima oleh keluarga suaminya karena kepribadiannya yang dianggap sangat baik Kalau Syahrini kan kenalnya Syahrini as a selebriti tapi dalam pertemuan dua kali ibu Christine Sudah merasakan dia santun sekali sama orang tua Seru Christine Kalau lebih mengamati memang Syahrini pun anak yang santun dan sangat taat dan hormat sama orang tua Cocok disitu agama keluarganya juga kuat, cocok juga kuat dari situ Jelas Christine Hakim Pernah konflik 4 tahun dengan Inches, designer ini bocorkan tepiat Syahrini sebelum vakum jadi artis Pasca dinikahi Reino Barak, Syahrini menyatakan dirinya vakum dan membagikan kehidupannya yang sangat berbeda Syahrini telah membagikan kegiatan saat berliput berbagai negara Apalagi setelah dinikahi mantan kekasih Luna Maya Inches terlihat semakin glamor hidupnya Pemewaan Syahrini ternyata pernah membuat sahabat depeknya sampai mau bingsan karena kekurangan oksigen Cerita itu disampaikan oleh designer sekaligus personal shopper Syahrini saat itu menjadi klien Karen Delano ketika masih berjaya sebagai pengen di Solo Tepatnya sebelum menikah dengan Reino Barak Ada tantangan tersendiri bagi Karen Delano sampai bisa memperlihatkan pepiawayanya di hadapan Inches Karen Delano terutama pernah diminta menangani saat Inches mengadakan konser tunggal Dengan pernak-pernik menempa Dikenal dengan gaya glamor dan modis Syahrini memang tak bisa melepaskan kemewahan di tubuhnya Maka penampilannya saat itu harus juga dibuat segelamor mungkin Terhabis apa prinses Syahrini itulah yang membuat kesan pada penampilannya semakin mewah Karen tak bisa merupakan pengalaman Karen terlibat di konseran Syahrini Yang dikeluar oleh sebuah stasiun TV swasta beberapa tahun lalu Untuk itu Syahrini harus tampil dengan tujuh baju bergaya kotor Yang kalau mau dipakai atau dilepas butuh waktu yang cukup lama Ungkap Karen Maka penampilannya saat itu harus juga dibuat segelamor mungkin Gak bisa prinses Syahrini itulah yang membuat kesan pada penampilannya semakin mewah Karen tak bisa merupakan pengalaman Karen terlibat di konseran Yang dikeluar oleh sebuah stasiun TV swasta Bahkan ia sampai harus berlarian dan Karen hampir kehabisan nafas Karena hanya diberi waktu sedikit untuk mengganti penampilan Inches Degdegannya luar biasa sampai bikin hos-hosan banget Dan aku end up pakai bantuan Opsigen Tempatnya Syahrini memang memiliki sifat keras hati Terbukti konflik Karen dan Syahrini itu berlangsung sampai 4 tahun lamanya Meski kini Inches melakukan sedang vakum Tapi pengalaman itu tentu tak akan pernah di lupakan oleh Karen Delano Hal ini diungkap oleh Karen Delano melalui ajaran bisik-bisik tetangga Yang diunggah di kanal Youtube Mob Channel Mulanya Karen Delano ditanyai tentang dampak pandemi COVID-19 ini ke profesinya Nah di tampil pria tersebut pandemi ini jelas membuat usahanya sangat terdapat Terlebih fashion sendiri bukanlah kebutuhan primer bagi orang-orang banyak Meski begitu Karen Delano mengaku sangatlah bersyukur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!